Begini, mengenai sebuah tempat lingkungan kerja yang kotor, maksudnya adalah tempat yang penuh dengan KKN maupun penyuap yang lainnya yang biasanya terjadi di sebuah instansi atau organisasi, baik itu milik pemerintah maupun swasta. Nah, besar kemungkinan salah satu teman saya itu akan bekerja atau ditempatkan di lingkungan yang semacam itu dalam waktu dekat. Yang mungkin ini menjadi kerisauan tersendiri baginya. Nah, minta sarannya saja, Bip, bagaimana sikap dan adep yang harus ketika kita sendiri atau dari jamaah kita bekerja di sebuah lingkungan yang semacam itu. Kuatkan keimanan dan ketakwaan. Karena yang namanya perilaku suap, yang namanya perilaku KKN atau yang lain sebagainya, walaupun di lingkungan yang bersih, tapi jika memang pribadi manusianya kotor, dia akan membawa bibit penyakit ke lingkungan kerja yang bersih. Bisa, tapi kita ini harus berupaya seperti ikan laut, walaupun hidup di laut air asin, tapi tubuhnya tidak asin. Bahkan ikan itu kalau mau dibuat ikan asin harus pakai garam. Tapi ikan di laut seger, ditangkap, dimakan, dimasak, itu tidak asin, tawar. Begitulah selayaknya kita. Kita tidak mudah terkontaminasi. Jadilah berlian dimanapun berada. Walau berlian itu dimasukkan ke lumpur kotoran, berlian tetap berlian. Ketika dia dihilangkan debu-debunya tetap berlian. Dan berlian itu walaupun nyemplung ke got akan dicari, dicari. Belum ketemu dicari terus, lama. Artinya, tetaplah berharga, tetaplah bersinar, tetaplah indah, tetaplah bersih, walaupun berada di lingkungan kotor. Jangan terkontaminasi tubuhmu menjadi asin, walaupun hidup di lingkungan air laut. Bagaimana caranya? Kerja pada saat tidak kerja, pada saat waktu luang, pulang kerja, Ngumpul di majlis Ahbab Rasul, supaya selalu dapat nasihat. Kalau kerja terus, kerja terus, kerja terus, gak ngaji-ngaji. Walaupun lingkungannya, lingkungan yang mungkin kebanyakan yang baik, tetap saja bisa menjadi tidak baik karena tidak ada nasihat.